Udah pernah denger apa Meka Quartz? Tapi mungkin beberapa dari kalian Belum tau Apa sih itu Meka Quartz? Halo everyone Welcome back on Mouthwatch YouTube channel Still with me, Tio Review lagi ya Kali ini gue review Brand Masih dari micro brand Atau micro brand Yang udah jadi favorit kita semua Dan kalian udah cukup mengenalnya Apa itu? Stay tune ya Oke ini dia Ada Spinnaker dari Seri Hydrofoil Yaitu Spinnaker Hydrofoil SP508633 Chronographman White Dial Full stainless steel Nah yang spesial Dari jam ini dia memakai Movement Japanese Seiko TMI atau TMI Meka Quartz Chronograph Nah beberapa dari kalian Pasti udah pernah denger Apa Meka Quartz Tapi mungkin beberapa dari kalian Belum tau Apa sih itu Meka Quartz? Sebetulnya penjelasannya simple sih Mungkin penyebutannya keliatannya keren Jamnya tetep keren kok Mungkin kalian penasaran Ya Meka Quartz itu Sebetulnya jamnya tetep Quartz Di sub-dial yang di angka 6 Ini kalian Lihat Ini tetep Detiknya Quartz ya Disini second hands-nya disini Ini tetep Quartz Detiknya 1 2 2 3 Nah Meka Quartz itu Menurut Seiko Menyebutkan itu adalah Bermesin Quartz Tapi ingin memberi Feel ke customernya itu Seperti menggunakan Jam otomatik Nah Apa yang Mekanical disini Satu mekanicalnya adalah Waktu Chronographnya Diaktifin ya Nah Ini dia Jadi jarum Chronographnya itu Berputarnya Lebih ke Sweep Walaupun disini Agak patah-patah Tapi dia lebih ke Sweeping Jadi feelnya Seperti Jam otomatiknya Nah ini Seiko menyebutnya Dengan nama Meka Quartz Disini Nah Ini adalah Salah satu Yang favorit gue ya Karena warnanya Kalian pasti tau ya Pandah White dial Dengan tekstur ombak Tapi Sub dial Chronograph Sama handsnya Disini Warnanya hitam Nah untuk movement Tadi udah sedikit Gue jelasin ya Nah untuk dialnya Tadi juga Barusan udah gue sebut Nah bezelnya Disini gue juga suka Ini ada Rotating bezel Yang sebenernya Lebih Renyah banget ya Kliknya Dan kalau kalian Lihat disini Di inner ringnya Disini ada Tachymeter Bezel ya Di dalamnya ya Inner ringnya Disini Nah untuk Kalendernya Ini bentuknya Adalah Big date Jadi buat kalian Yang biasanya Kesusahan ngeliat date Di angka 4 Atau angka 3 Disini kalian bisa Luasa lihat tanggalnya Karena ada di angka 12 Dan bentuknya gede Jadi ini dinamakan Big date Kalau untuk luminosnya Tetep ada Terangnya seperti apa Nanti gue kasih Shoot khusus Buat kalian ya Nah Untuk case diameternya Case diameternya Ini Gak gede Ya Dia pas Kalau gue bilang Dia cuman 43 mm Dan ketebelannya Cuman 13 mm Ya Untuk ukuran Japan movement Ini udah termasuk Tipis sih Gak terlalu tebel ya 13 mm Dan case diameternya 43 mm Contoh On handsnya Kalau di pergelangan Perbandingannya Sama peranggen gue Sama pergelangan gue Yang kecil Kayak gini nih Ya Jadi lucknya Masih belum Lewat-lewat banget Dari pergelangan gue Masih oke Modelnya juga Casual sporty Kalau yang warna lain Itu mungkin selera ya Tapi favorit gue Yang ini Panda dial ini ya Kalau luck widthnya Sebetulnya Lebar strapnya sendiri Ini 22 mm Tapi sayangnya nih Buat kalian yang suka Gonda ganti strap Gue rasa perlu ada PR sedikit ya Karena disini Seperti yang kalian Luck Lihat ya Lucknya disini Sepertinya Spring bar nya Jauh lebih kecil Jadi kalau kalian punya Strap selebar ini Otomatis pinggirnya Harus kalian cutting dulu Supaya bisa masuk Atau mungkin Kalian bisa langsung Custom ya Nah Kita lihat disini Di bagian belakangnya Disini Spring bar nya Cuman selebar ini ya Kurang lebih Kayaknya sih ini Cuman 16 mm Atau 15 ya Kurang lebih Nah kalau untuk Jarak dari luck To luck nya sendiri Ini cuman 40 mm Glass materialnya Lagi-lagi Masih dari Sapphire crystal Jadi anti scratch nya Tapi bukan berarti Sengaja di scratch ya Anti scratch Kalau materialnya Tadi udah disebut Stainer steel Strap nya juga Stainer steel Tapi disini Finishing nya Bukan polish Bukan made Bukan brush Tapi agak sedikit Sunblast mungkin Finishing nya ya Jadi warnanya Kayak titanium Kayak titanium Tapi sebetulnya Bukan titanium Finishing nya aja Biasanya finishing Gini yang gue tau sih Sunblast Water resisten nya 200 meter Dan untuk Pusher chronograph Sama crown nya Disini Screw lock ya Jadi kalau buat kalian Yang udah gak gunain Chronograph nya lagi Jangan lupa Di kunci ya Supaya Tetap kedap Dan kalau udah Habis setting Juga jangan lupa Crown nya tetap Di kunci Untuk Clash nya sendiri Modelnya dia Fold over With double push Button Double push Maksudnya ini ya Klik Kalau mau ngelepas Tinggal gini Tapi tenang Disini ada Secure lock nya Jadi walaupun Ini kepencet Selama secure lock nya Gak kebuka Dia Gak akan ada masalah Nah Untuk harganya sendiri Berapa kan Murah Untuk harganya sendiri Dia di kisaran 2,4 Sampai 2,5 Kalian udah bisa Bungkus Spinnaker Hydrofoil ini Keren kan Ini salah satu Model chronograph Dari Spinnaker Yang aku rekomendasiin Buat kalian Dengan Movement Seiko TMI Mecha Quartz Oke Itu tadi ya Spinnaker Hydrofoil Yang udah Kurang lebih Sedikit gue bahas ya Tentang spesifikasinya Dan apa itu Mecha Quartz Sudah aku beri penjelasan sedikit Ini termasuk Yang salah satu Aku rekomendasiin Buat kalian ya Walaupun Yang tadi gue bilang Lock nya agak gak begitu Bersahabat Buat yang suka Ganti-ganti strap Tapi kalian yang namanya Udah niat Kalau emang niat Suka kan Bukan halangan kan So yang mau berburu Langsung aja Ke website kita IjamTangan.com Gue tunggu ya Terus yang buat Ada pendapat Mau kita mau Ulas apa lagi Bisa Tulis di kolom komen Sekian dulu Review kali ini See you on the next Video Bye Sub indo by broth3rmax